Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang di channel Britgo Kali ini saya akan berbagi tips sederhana mengusir tikus dari kap mesin mobil Tips ini sudah saya buktikan sendiri selama beberapa tahun belakangan ini Jadi, simak videonya sampai selesai Tips pertama Pastikan ruang mesin selalu bersih Menjaga ruang mesin tetap bersih sangatlah penting dan dapat menghindari hadirnya tikus Karena sejatinya tikus menyukai tempat-tempat yang kotor Kita lanjut tips kedua Lakukan cek ruang mesin secara berkala Jika mobil jarang dipakai Panaskan secara berkala minimal 3 hari sekali Pastikan tidak ada jejak tanda-tanda tikus Seperti kotoran tikus atau tercium bau pesing Kalau ada, langsung saja kita bersihkan untuk menghilangkan jejak-kejak tersebut Selanjutnya, cek juga kondisi perkabelan dan selang Apakah ada yang putus? Biasanya, MID akan muncul indikator check engine Segera perbaiki jika terjadi masalah Tips ketiga Buka kap mau pesing mobil setelah digunakan Hal ini berguna agar lebih cepat mendinginkan suhu ruangan di dalam kap mesin Terlebih di musim penghujan Tikus termasuk hewan yang berdarah panas Akan selalu mencari tempat yang lebih hangat Sebaliknya, ketika musim panas Tikus akan mencari tempat yang lebih basah atau lembab Maka dari itu penting untuk menjaga suhu kap mesin tetap normal Tips keempat Pasang wangian di dalam ruangan mesin Gunakan kamper toilet yang bundar seperti ini Bentuknya seperti bola Kamper ini mempunyai wangi yang lebih menyengat Sehingga tidak disukai oleh tikus Nah, seperti ini contohnya letakkan di beberapa titik Letakannya kita dapat atur digantung Seperti ini Atau Diletakkan saja di sudut-sudut ruangan mesin Jangan lupa Ketika memanaskan atau ingin menggunakan mobil Ambil kembali kamper yang kita pasang dari ruangan mesin Hal ini bertujuan agar kamper tidak cepat habis Tips kelima Jika ditemukan jejak keberadaan tikus Ubah posisi parkir mobil Anda Contohnya Posisi kap mesin di bagian depan Kemudian kita pindahkan posisi kap menjadi ke arah belakang Hal ini perlu karena tikus biasanya akan menggunakan jalur yang sama Untuk menuju suatu tempat Ketika kita mengubah arah orientasi Maka tikus akan sulit mencari tempatnya yang pernah dilalui Sekian tips dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Klik like, komen, dan subscribe Terima kasih Terima kasih.